Kita mampu mengatasi pandemi COVID-19, kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara dan begitu banyak negara yang ekonominya pun ambruk akibat COVID-19 Alhamdulillah, marilah kita bersyukur ekonomi kita tidak ambruk, ekonomi kita masih bertahan dan sekarang kita masih bisa mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,3 persen Ini luar biasa saudara-saudara, banyak negara di sekitar kita diambruk, bangkrut, tidak bisa bayar gaji pegawai Saudara-saudara, beberapa negara di sekitar kita total sudah kolaps Alhamdulillah, kita masih bisa bertahan Saudara-saudara, kenapa kita bisa bertahan? Karena pengendalian manajemen pemerintahan dan ekonomi ternyata berhasil Dan untuk itu kita harus berani mengakui keberhasilan pimpinan kita Harus kita akui, kalau ada tim sepak bola menang, ya manajernya kapten kesebelasannya bertanggung jawab Kalau kalah, ya manajernya dipecat, kaptennya juga diganti Kita di tentara sudah biasa Di tentara kita dulu, kalau pasukannya kacau, danjonya dicopot Benar Kalau pasukannya bagus, ya naik pangkat Sederhana Kita harus akui, tim Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi Dodo Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Gue ikut juga dong dalam tim Pak Bilanto, ketua Dewan Pertibangan Presiden Boleh juga dong Pak Bilanto Kita ini boleh juga Jadi saya katakan Kalau Pak Jokowi itu dinilai berhasil Ya, Menteri Pertananya ikut-ikut juga dinilai berhasil juga Sudara-sudara Dampak Dari Program-program pemerintah Inflasi terkendali Investasi meningkat Harga terkendali Kemarin ulang budik Kecelakaan Paling sedikit Selama sejarah Republik Indonesia Sudara-sudara sekalian Kekayaan kita Diproyeksikan PDB kita Dari 753 Menjadi nanti 11.271 Triliun Akan kita Ciptakan Dalam kerja 10,5 juta Pekerjaan baru Nilai tambah ini Sudah dirasakan Bahwa Indonesia Punya ketahanan Ekonomi Sudara-sudara sekalian Dari Komoditas-komoditas Strategis yang kita miliki Akibat Bilisasi Yang dilancarkan oleh Pemerintah kita Kita sekarang tidak akan Menginjinkan Bahan Sumber alat kita Diekspor Sebagai bahan mentah Tahun 2021 Hasil Tentan Dari Nikel Kurang lebih 1,2 Miliard Tahun 2022 2022